Temukan tas berisi uang ratusan juta di tempat sampah, ini yang dilakukan pemulung. Apa yang akan Anda lakukan bila menemukan uang ratusan juta tanpa pemilik, tanpa saksi? Kebanyakan orang mungkin akan mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan uang tersebut pada yang berwajib, namun hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, seorang pemulung di Filipina membuktikan bahwa kejujuran masih ada di luar sana. Saat tengah memilah-milah sampah di tempat pembuangan sambah di subdivisi di Baliwak, Bulacan, Emanuel menemukan tas penuh uang tunai sebesar setengah juta peso. Bila dirupiahkan, uang tersebut senilai lebih dari 100 juta rupiah. Saya gugup saat melihat uang itu. Saya memisahkannya dan tidak memberitahu siapapun pada awalnya, ungkap Emanuel. Keluarga Emanuel tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh. Bayinya yang baru lahir tengah sakit, sementara upahnya yang amat kecil tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan segala kekurangan tersebut, ternyata tak membuat pria itu kehilangan sifat yang mulia. Emanuel memutuskan menyerahkan temuannya ke pihak yang berwajib. Dari sana, sang pemilik pun mendapatkan kembali miliknya. Menurut sang pemilik, istrinya secara tak sengaja membuang kantong uang itu bersama sampah lain tanpa menyadari apa yang ada di dalam tas. Si pemilik yang kagum dengan kejujuran pria itu, kemudian membantu biaya pengobatan anak Emanuel sakit dan memberinya dukungan finansial. Dewan pemerintahan setempat juga berjanji akan membantunya dengan merenovasi rumah pria itu. Begitulah, rezeki akan berpihak pada mereka jujur.